Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Jadi sesuai dengan rikas kalian semua Hari ini aku bakal bikin masker Yang ampun digunakan untuk mengglowingkan Mengencangkan, serta bisa bikin wajah kalian itu Awet muda, bebas keriput kerutan Dan juga flag flag hitam Nah untuk bahan disini harus kalian siapkan Ini cuma 2 bahan aja dan semua bahannya ini Bisa kalian dapetin di rumah kalian Cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya Sendiripun juga sangat mudah Dan sekaligus di video yang ke hari ini Aku bakal praktekin di kerut wajah aku secara langsung Biar kalian lebih paham lagi dan juga lebih jelas lagi Bagaimana cara pengaplikasiannya Dan bagaimana hasilnya Nah pastinya udah penasaran banget kan Apa saja sih bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya Makanya kan harus sendirian sampai habis Sampai ada yang di skip ya guys Oke Oh iya guys sebelum aku kasih tau kalian Untuk cara pembuatannya Langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian Untuk kedua bahannya terlebih dahulu Nah untuk bahan yang pertama yang harus kalian siapkan adalah Oatmeal Nah untuk oatmealnya sendiri Kalian bisa pake merek apa aja Kali ini aku bakal menggunakan Oatmeal Quakers Harganya sangat terjangkau Satu bungkus besar seperti ini Aku beli harganya itu cuma 10 ribuan aja Nah kita lanjutkan Untuk bahan yang kedua yang harus kalian siapkan adalah Teh celup Nah kalau teh celupnya sendiri Kalian cukup menyiapkan satu kantong aja Dan kalian bisa pake merek apa aja Kali ini aku bakal menggunakan teh celup villa Nah jadi itu dia adalah kedua bahannya Sedangkan untuk alatnya Yang harus kalian persiapkan adalah Wadah dan juga sendok ini yang bakal kita gunakan untuk meracik maskernya Nah selanjutnya langsung aja aku bakal kasih tau kalian untuk cara pembuatannya Nah untuk cara pembuatannya sendiri pun sangat gampang dan juga simpel banget Jadi untuk yang pertama aku masukkan terlebih dahulu untuk oatmealnya Nah untuk oatmeal ini aku bakal ambil kurang lebih sekitar 1 sendok teh aja Nah jika sudah kemudian tinggal kita tambahkan untuk teh celupnya Untuk teh celupnya ini kita tuangkan semuanya Nah jika sudah kemudian tinggal kita tambahkan aja untuk air bersih Untuk airnya sendiri kalian tuangkan secukupnya saja Yang terpenting nanti maskernya itu tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair Nah jika sekiranya sudah cukup Langsung aja diaduk-aduk sampai semua bahannya ini tercampur rata dan membentuk seperti pasta Nah jika semua bahannya ini sudah tercampur rata Nanti hasilnya itu bakal jadi seperti ini Jika sudah seperti ini langsung aja kita aplikasikan merata di seluruh kulit wajah kita Bener-bener gampang banget kan Tapi sebelum kalian mengaplikasikan masker ini di kulit wajah Kalian harus memastikan kalau wajah kalian tu harus bener-bener bersih terlebih dahulu Jadi sebelumnya kalian harus ngebersihin wajah kalian dulu Dengan menggunakan block cleanser ataupun micellar water Kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam Setelah bener-bener bersih kemudian kalian pakai masker ini Dan berhubung sekarang ini wajah aku itu udah bersih dan aku pun juga udah cuci muka Jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan Nah saat pertama kali diaplikasikan di kulit wajah Itu gak ada sensasi dingin yang gitu Bener-bener enak banget Nah jadi ini dia Aku udah selesai mengaplikasikan maskernya di seluruh kulit wajah aku Jika sudah seperti ini langsung aja kita diemin dulu Kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu Atau kalian tunggu hingga masker ini tuh kering Dan langsung aja aku bakalan skip video berkah kelamaan ya guys Stay tuned Nah jadi ini dia masker aku itu udah kering Dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga udah aku bilas Dan langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian untuk hasilnya Nah jadi ini dia adalah hasilnya Setelah aku menggunakan masker campuran antara oatmeal dan juga teh celupnya Dan langsung aja aku bakalan sedikit review Jadi setelah selesai aku menggunakan masker ini yang paling aku rasakan Sekarang ini wajah aku itu kelihatan lebih cerah Lebih putih, lebih kincelong, glowing dan juga sangat bercahaya Dan yang paling aku suka lagi tekstur kulit wajah aku Yang semuanya itu berasa kasar dan juga kering banget Sekarang ini jauh lebih halus Lebih lembut, lembab dan juga sangat kenyal Pokoknya masker ini tuh bener-bener enak dan juga nyaman banget untuk dipakainya Jadi gak wajib banget untuk cobain dan praktekin ini di rumah Dan yang paling aku suka lagi saat ngebilasnya sendiri Kalian juga bisa sekalian men-scrap kulit wajah Sehingga selesai kulit mati, kotoran dan juga daki pada kulit wajah kalian itu bisa terangkat Dan sekarang ini wajah aku juga berasa lebih bersih Sangat ringan dan juga kelihatan lebih sehat Dan tugasnya yang lebih maksimal lagi dalam mengglowingkan kulit Mengencangkan, serta wajah kalian itu tetap awet muda Terhindar dari flag hitam, keriputan juga kerutan Kalian harus rutin dan juga telaten dalam menggunakan masker ini Dalam satu minggu cukup menggunakan masker ini 2-3 kali aja Dan untuk masker ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit Termasuk untuk kalian memiliki jenis kulit yang berjerawat dan juga sensitif seperti aku Cocok juga digunakan untuk segala usia Termasuk untuk masih anak-anak, remaja, dewasa hingga tua Oke jadi selesai video dari aku Semoga video kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua Terima kasih langsung dengan video ini Jangan lupa like dan jangan lupa like Jangan lupa like video selanjutnya Bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys Tunggu video aku selanjutnya Thank you for watching, bye bye Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton